Hai ya Selamat datang di pertemuan kedua kali ini saya akan melanjutkan tutorial pembuatan game yang sebelumnya sudah kita buat Oke langsung saja kita buka game yang dulu kita buat ya seperti ini di pertemuan kedua ini saya akan membahas mengenai bagaimana koin akan hancur jika mengenai player ya seperti yang kita ketahui di game-game pertualangan seperti Mario poin-poin akan hancur jika mengenai player dan akan memberikan poin di sini biasanya menambah poin nah kali ini saya akan memberikan tutorialnya pertama-tama kita perbanyak objek kita objek injakan dengan cara klik kontrol Oh ya sebelumnya kita blok terlebih dahulu klik kontrol setelah itu geser seperti ini Hai maka otomatis akan menduplikat seperti ini ya sudah cukup selanjutnya kita tambahkan koin dengan cara ya sama seperti yang dulu klik kanan insert new objek kita beri nama poin ktup Oh ya khabat part share Ok ya kita bisa membuat manual dengan cara rectangle wie-ok seperti yang masih udah jelaskan api kita akan mengimport dari folder dengan cara load emig from a file klik kita cari koin open ok collision polygon nya sudah benar sekarang kita silang kita susun seperti ini setelah itu lalu kita perbanyak sama seperti memperbanyak pinjakan tadi klik control lalu geser seperti ini seperti ini nah jika kita jalankan maka koin-koin ini belum bisa hancur dikarenakan belum kita masukkan perintahnya untuk memasukkan perintah kita pergi ke event game 1 nah seperti yang sudah saya jelaskan dulu di event game ini kita bisa memasukkan perintah-perintah yang nantinya akan dilaksanakan di game 1 ini sekarang kita klik kita klik event kita pilih player nah jika kita add event ini maka akan keluar jendela seperti ini ada sistem background injakan-injakan koin nah ini ini adalah objek-objek yang sebelumnya sudah sudah kita masukkan ke dalam game ini nah kita klik player next kita pilih on collision on collision game ini adalah sebuah perintah jika objek bertabrakan collision ini artinya bertabrakan atau bersentuhan bersentuhan dengan objek yang lain kita klik next kita pilih objek yang lain itu kita klik kita pilih coin oke done nah ini kita bacanya yaitu apabila player on collision bersentuhan dengan coin seperti ini maka kita beri action dengan cara klik action kita pilih coin ap apabila player bersentuhan dengan coin maka coin akan next hancur atau destroy hancur klik down ya coba kita run dan cara run layout ini atau f5 maka maka otomatis coin coin ini akan hilang hancur atau destroy seperti ini agar lebih menarik kita bisa memberikan sebuah efek efek dengan cara masukkan lagi coin dengan warna yang berbeda kita klik coin kita klik sprite insert kita klik disini di luar objek di luar project ya kita import kita cari coin dengan warna yang berbeda ini kolisenya sudah benar kita silang mengapa kita letakkan di luar project karena coin ini tidak akan muncul disini coin ini akan muncul hanya apabila player bersentuhan dengan coin kita klik ini efek kita klik additive seperti ini maka warnanya akan berbeda seperti ini dan kita beri sifat sifat yaitu dengan cara klik add kita beri sifat fade nah fade ini artinya objek akan keluar sebentar selanjutnya akan menghilang dengan perlahan fade kita add oke kita silang nah untuk memunculkan coin hancur ini ke dalam objek ini kita masukkan perintah dengan cara disini apabila player bersentuhan dengan coin coin akan hancur dan kita tambah action coin akan mengeluarkan coin hancur dengan cara klik coin next kita cari spawn another objek nah ini yaitu perintah coin akan mengeluarkan objek yang lain spawn mengeluarkan atau memunculkan objek yang lain kita klik next nah kita pilih objek yang lain itu kita klik to dose kita pilih coin hancur oke layar 0 ya dengar dan coin 0 klik done coba kita run kita cek hasilnya ya maka akan seperti ini coin akan hancur dan mengeluarkan coin hancur jadi lebih menarik demikian tutorial kali ini kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya ini adalah dasar-dasar game perintah-pintah game anda bisa mengembangkan tutorial yang sudah saya berikan ini agar lebih menarik misalkan pinjakan ini bisa gerak atau apa kembangan saja imajinasi anda dan logika-logika anda agar bisa membuat sebuah game yang menarik minat orang lain orang banyak ya terima kasih semoga membantu sampai jumpa